Halo teman-teman, selamat datang kembali di Autoproject YouTube channel, balik lagi bersama Reysha, hari ini kita lagi ada di Autoproject Garage lagi, bahkan kita gedebek lagi, kebetulan ini lagi hujan-hujan, tapi ternyata banyak banget mobil yang datang ke sini. Nah, buat sahabat-sahabat yang belum tahu alamat Autoproject Garage gimana, ini tuh adanya di Rukos.de Square Blok I8 Cengkareng, Jakarta Bar, makanya kalau misalnya kalian lagi di Jakarta, bisa nih main-main kesini untuk berdandanin mobil-mobil kalian, nah kebetulan ini tuh ada sekitar 4 mobil, dan menarik-menarik banget mobil-mobil, langsung aja deh, kita review satu-satu mobil, dan kebetulan lagi ada waktu masangan Asusat aja, langsung aja kita kepoin, let's go. Nah, sahabat-sahabat mobil pertama, ini kebetulan lagi ada all new HRV yang lagi dipasang-pasang, dan kebetulan ada Bang Mooklis, kita kepoin aja yuk, ini salah satu tim dari Autoproject Garage juga nih. Hai, Bang Mooklis, saya ngapain? Simuk banget nih. Iya, lagi pasang banget Amrace. Ini kira-kira kayaknya banyak banget tuh ya, kurak-kuraknya ya, boleh ngintip nggak nih, kira-kira ya? Iya. Wah, sahabat-sahabat ini banyak banget, ini tuh kebetulan bisa sampai 20 ya, 20 lebih, sorry sih ya? Iya. Nah, kira-kira apa sih memang yang menarik? Kalau untuk all new HRV yang lagi Bang Mooklis, yang lagi Bang Mooklis pasang nih? Eee, Bang Mooklis Amrace. Oh, ini lagi pemasangan, panel Amrace, ini kebetulan, customer-nya memilih yang motifnya itu yang wood. Jadi, kebetulan customer yang ini juga memasang, oh hampir komplit ya, panel-panelnya banyak banget, sahabat-sahabat-sahabat. Oh, ini bisa dilihat ada panel Amrace, center cup wooden, kemudian cup holder juga inner, kemudian ada Amrace, shifter, dan semuanya itu polanya sama, eh, motifnya sama ya, itu motif yang wooden. Jadi, super menarik banget, dan pastinya bakal bikin penampilan interior kali itu lebih elegan, kalau misalnya dengan motif seawood ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kebetulan ini juga ada yang di luar-luar juga ya, ada door visor kemudian ada roof rail juga nah kebetulan nih kalau misal kalian lihat sahabat Toto, HRV ini belum ada roof rail nya makanya customer nya juga memilih roof rail dari Oto Project juga ya dan kebetulan warnanya itu yang glossy black nah ini warnanya apa sih bang? abu-abu ya? iya bang abu-abu dengan roof rail yang warna blue sepak ya pastinya bakal matching banget dan juga bakal makin tampilan makin sporty ya bang kalau misal pake roof rail kita ya terus ada, wah udah kebetulan udah terpasang juga nih sahabat Toto, ada mirror cover terus ada outer handle kebetulan untuk dalamnya customer nya memasang yang motifnya wooden tapi untuk yang di luar ini motifnya yang karbon-karbon jadi makin cakep banget sih terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! teman� 나�화 albat claib selanjutkan sahabat Toto ga cuma ke CANDUM ke managed cari tahun saja tapi di sebelah ini lagi ada Hyundai kereta, kebetulan Autoproject juga punya aksesori sendiri dan di dalem udah ada Pak Edi, haaaaaaai ini Pak Edi in the house ya, Pak Edi lagi pasang 2 aksesoris untuk Hyundai kereta ya Pak ya yang lagi dikerjain ini adalah dorsiflet dan kebetulan dorsiflet ini tipenya pake lampu ya Pak Edi iya, makanya Pak Edi juga lagi ngecek apa sih Pak? nyari skrumnya buat dorsiflet kita ini oh oke, dan kalian juga perlu tau sahabat-otok kalo misalnya dorsiflet kita itu gak potong-potong kabel ya Pak Edi ya? jadi udah socket to socket, jadi Pak Edi ini sekali lagi nyari aliran istiriknya ya Pak ya? iya, iya dan yang pastinya kalo misalnya udah socket to socket gak potong-potong kabel bawaan dari suci indek keretanya otomatis tidak mengganggu garansi mobil kalian, jadi super aman banget ya Pak Edi ya? iya gak cuman dorsiflet aja, tapi habis ini bakal dipasangin apa Pak? hmm, karpet wah, karpet Maxima 7D untuk Hyundai kereta ya Pak Edi ya? iya iya oke deh, itu aja kita ganggu-gangguin, soalnya Pak Edi kayaknya lagi sibuk banget nih sahabat-sahabat nyenyentek kalo misalnya kita gangguin, kok angslap lagi? mobil kastemur ya Pak Edi oke Pak Edi, sahabat kerja, dadah masih lanjutin dari Auto Project GRS, ini masih banyak banget mobil dan salah satunya itu ada Daihatsu All New Xenia yang kebetulan produknya itu banyak banget yang bakal dipasang aksesoris yang pertama itu ada panel kontrol AC kemudian ada aksesoris smart guard juga dan selanjutnya ada trang lid cover musik 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 dan yang terakhir gak ketinggalan ini ada rear bumper lamp cover dan kebetulan yang dipilih adalah warna karbon jadi matching banget sama warna trang lid cover selanjutnya sahabat-sahabat gak ketinggalan ini ada mobil yang paling baru nih ya dari Toyota yaitu Toyota Innova Zenix dan kebetulan yang dipakai yang ada sekarang ini di Autoproject Garage adalah Innova Zenix yang tipe G tapi yang hybrid wah kalian juga pasti tau dong kalau Autoproject ini udah punya karpet MaxMet untuk mobil Toyota Innova Zenix makanya customer langsung datang kesini untuk pasangin karpet-karpetnya yuk kita kepoin sebentar ikut saya kebetulan ini kita juga memastikan area pemasangan karpetnya juga harus dibersihkan terlebih dahulu supaya nanti karpetnya itu bisa menempel sempurna di dasar mobilnya tuh lagi proses pembersihan sahabat Autopro nanti kita bakal lihat ya gimana kalau misalnya karpet MaxMet 70 untuk Toyota Innova Zenix yang G hybrid ini terpasang di mobilnya nah sahabat-sahabat tau ini juga ada on UCRT yang datang ke Autoproject Garage nih dan kebetulan ini warnanya unik banget dan juga rangka banget kita lihat ya ini UCRT nya warna biru dan kebetulan ini lagi dipasangin aksesoris tambahan yaitu ini Frontly Bumper ini Frontly Bumper yang dipilih sama customer nya adalah warna yang karbon bisa dilihat stilis banget dan juga ini tuh kebetulan Pak Edy ini lagi proses pemasangan ya Pak Edy ya iya apakah berapa di bawah sana Pak Edy nah bisa dilihat ya sahabat Toto ini lagi proses pemasangan nya dan kenapa dibor supaya Frontly Bumper ini tuh bener-bener kenceng banget dipasang di bodinya ya Pak jadi gak jatoh-jatoh even kalian nanti ngelewati medan-medan yang agak sulit jalanannya seperti jalanan yang rusak atau mempulsi tidur yang tinggi itu gak merusak sama sekali ya Pak ya jadi gak copot-copot gak ngeplek-ngeplek jadi kita memperhatikan itu juga sahabat Toto jadi ini bener-bener sekuat banget ya dan ini bahannya juga sekuat banget ya Pak Edy ya jadi kalau misalnya nanti ngelewat kena rotor pun gak langsung gak pang pecah dan juga bisa dilihat ini untuk detail karbonnya super keren banget dan matching banget sama warna bodi yang langka ini yaitu warna birunya bisa dilihat sahabat Toto nanti tampilan CCRV nya jadi pastinya jadi makin keren dan juga untuk clearance nya juga masih aman banget tuh masih jauh jadi kalau misalnya ngelewatin yang tadi saya bilang kalau ngelewatin polisi tidur dan cukup ini masih aman banget dan bakal langsung nampel ke Frontly Bumper nya nah intinya sahabat Toto situasi terkini dari Auto Project Garage ditanda 28 Desember yang katanya berita itu lagi ada badai tapi di Auto Project Garage gak ada badai ada badai mobil sahabat Toto ya tadi ada totalnya 5 mobil yang datang kesini untuk dipasangin aksesoris dan kalian udah dilihat baru udah dilihat juga kan berapa banyak Aksesoris Auto Project dipasangin di mobil-mobilnya nah buat sahabat Toto yang mau kesini langsung aja datang ke Auto Project Garage lokasi di Rekos Desk Blok I8 Cengkareng Jakarta Barat oke segitu aja video kali ini semoga video kali ini membantu untuk menginspirasi kalian memodifikasi mobil-mobil kalian and see you in the next video Auto Project bikin mobil Auto Keren video apa kita udah kasih lis שמ�번호 ya 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 ya